Baiklah, kali ini kita akan membuat bingkai dari sedotan Bingkai foto dari sedotan, pertama kita siapkan foto yang akan diukur Kemudian kita siapkan sedotan, 3 buah sedotan Oke, kemudian 1 sedotan dibagi jadi 2 Lalu isolatif, kemudian 2 penjepit Kertas, 2 penjepit kertas Lalu gundeng, pertama-tama kita adalah mengukur foto yang akan kita buat bingkai Kita ukur dulu, kita lipat di bagian foto, satu lipat Ya baik, kemudian satunya lagi, di lipat, lipat, oke Kemudian satunya lagi, di lipat, lipat, ya, udah Satunya lagi, di lipat, lipat, oke, langsung saja Kita rangkai bingkai fotonya Oke, langsung di lipat, lipat, kemudian kita kasih isolasi Lalu lipat, isolasi satunya Baik, lalu kita Si satunya Oke, selesai Dan selesai Das, sebelahnya Kita selesai Terus Terus Pasang kan Seperti tadi Lipatan tadi di buat Untuk ukuran Oke Solasi lagi Solasinya jangan terlalu kencang-kencang Nanti menyebabkan Batang Batang Sebatannya jadi gak bundar lagi Kelihatan celek Baik Kemudian kita pilih Satu Satu Untuk dirapikan Potong aja Salah satunya Potong Oke Satu Potong lagi Lalu Ini Kita buka Kita buka Jadi Jadi seperti ini Biarkan masih lebar Seperti ini Tujuannya Untuk Membuat Biar bisa tetap berdiri Masuk Dan Satunya Satunya Jika Dibuka Tutup lebar Seperti ini Biar bisa berdiri Disini Biar bisa ngunci Nah Jadi Dari Pingkai foto Botan sendiri Langsung saja Kita masukkan Fotonya Fotonya ini Fotonya Tentunya yang Sudah diukur tadi Kita masukkan Biar dalam Pingkai foto Biar dik strongly Biar dikni Tujui Ya Selesai Dan Foto Dari Sedatan Bisa berdiri sendiri Dari penampang samping Dari depan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di Postingan video berikutnya